Hai rekan peternya semua hari ini saya akan kembali memberikan update hasil perawatan di usia yang kampung yang kita beli pada tanggal 11 Juli kemarin jadi kurang lebih ada sekitar 15 hari sudah kita merawat DOC-DOC yang kita beli tersebut dan ini hasilnya saya ingin memberikan update ini supaya rekan semua tahu hasilnya seperti apa dari langkah-langkah perawatan yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya nah ini coba kita buka nah itu lagi sibuk makan secara keseluruhan DOC sehat semua bisa kita lihat pertumbuhannya juga normal dalam artian tidak ada kendala ada beberapa catatan mungkin ini ada yang pertumbuhannya tidak terlalu maksimal seperti ini contohnya ini karena kita lihat sayapnya lebih lebih panjang ya ini ini terlihat berarti ada masa dia kedinginan jadi masih merasa kedinginan tetapi overall seluruhnya hasilnya bagus ini ada lagi secara keseluruhan DOC-DOC ini sehat semua ada yang besar ada yang kecil ini karena memang usianya tidak sama persis artinya ada selisih ada yang sudah mulai keluar bulekor tetapi ada yang masih belum nah ini karena memang usianya tidak sama persis harinya tidak sama jadi ada selisih jeda beberapa hari nah pada hari hari ini sama kemarin ini sudah mulai kita kenalkan dengan kandang di luar ruangan ini dan kemungkinan nanti malam mereka sudah berada disini tidur disini semua nah seperti ini oke bagus-bagus maksimal semua ini puas semua saya nah ini sehat-sehat yang terpenting adalah sehat ya yang terpenting menurut saya adalah sehat ini ini belum penggemukkan ini ini nanti kita mulai terus kita maksimalkan perawatannya supaya nanti bisa cepat gemuk dan cepat besar nanti sudah gemuk cepat besar nanti bisa segera dijadikan uang nah seperti itu nah saya akan perlihatkan sebentar kardusnya jadi perawatan kemarin seperti apa nah ini kandang kardus yang kita gunakan ya jadi dari kemarin 14 hari itu kita rawat disini ini sudah kosong jadi makanan minuman kita tempatkan disini itu batu bata cahan batu bata untuk meletakkan air minum supaya tidak mudah kotor pagi siang sore malam disini kemudian tambahannya juga kalau cuacanya terlihat lebih dingin dari biasanya saya siapkan kardus kecil kemudian malam saya masukkan kardus kecil disini baru saya tutup kemudian ini saya tutup jadi itu untuk perlakuan untuk kondisi cuaca yang lebih ekstrim atau terasa lebih dingin dari biasanya nah seperti itu karena ini kandangnya cukup luas kardusnya cukup luas jadi antisipasinya seperti itu oke dan sekarang adalah waktunya makan siang jadi untuk mengingatkan aja DOC-DOC yang kita pelihara ini pakannya full ya tidak pernah habis jadi kita maksimalkan disitu kemudian untuk pemeliharaannya seperti apa detailnya rekan semua bisa melihat video sebelumnya yang sudah saya bagikan yaitu tentang bagaimana perawatan atau perlakuan untuk DOC ayam yang baru beli nanti saya sertakan linknya di bagian deskripsi oke singkat saja untuk update kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan semua jadi jangan patah alang jangan patah semangat meskipun kita usaha kecil sampingan tetapi kita bisa maksimal dan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup bagus oke terima kasih telah mengikuti video saya sampai habis sampai bertemu pada video selanjutnya selamat menikmati